selamat menikmati di Kanyar, Kilometer 7, Kabupaten Banjar tidak menikmati kue khasnya Banjar yaitu Apam Dangkak atau biasa juga disebut dengan Apam Batil mungkin di daerah lain akan tahu dengan Apam ini dan hanya sebutannya saja yang berbeda lebih sering dikenal dengan serabi masyarakat Banjar menyebut Apam ini dengan Apam Dangkak atau Apam Batil nikmati kue ini tentunya tidak hanya sekedar lempengan dari kue yang dimasak tapi menikmatinya dengan saus atau kuah pulak jawa penampakannya kenapa jadi disebut Apam Dangkak mungkin kita akan minta penjelasan dari penjualnya disini tunggu kita melihat pedagangnya lagi sibuk Apam Dangkak kenapa jadi disambat Apam Dangkak Apam Dangkak dulu kan ini sebutannya Apam Dangkak Cila kenapa Cila Apam Dangkak itu di Apam di Jual di Jual di Jual itu di Mangkak Cila kalau kita ini kan khasnya Banjar kalau disini memang Dangkak jawa ini bandirnya itu lalu Pak Amare awal mulanya Kak Cila iya awal mulanya lalu akhirnya iya penjualnya di Mangkak itu bukan siapa Cila bukan kita dua orang Banjar juga iya orang Bedangkak di sana di Banjar ini sudah tapi ada lagi Cila yang Bedangkak itu Cila Acil siapa Cila Acil siapa Pian Haji Diyah menurut beliau katanya kenapa Apam Dangkak ini jadi dikenal dengan sebutan Dangkak dikarenakan cara memasaknya dulu dengan cara pemasaknya dengan Dangkak atau lebih kita gunakan bahasa Indonesia aja ya Dangkak istilahnya jongkok tapi sekarang memang sangat sulit sekali dicari penjual yang cara memasaknya seperti disebutkan Haja Diana tersebut pastinya kue ini sangat nikmat rasanya manis karena ada gula merah sausnya gula merah ya kita nikmati dulu dah yang ini memang rasanya enak manis tapi ada rasa dari Apam ini agak sedikit ada terasa sedikit asem ya karena dari ragi oh dari raginya memang proses pembuatannya pun terbilang cukup lama ya Mbak bisa dijelasin dong cara pembuatannya oh katanya oh katanya rahasia perusahaan rahasia perusahaan kita bahannya tetap pakai tepung apa ini tepung beras yang di apa di kemerkan enggak selama berapa Nuk berapa jamnya ii sampai jam malam sampai jam berapa sampai pagi ternyata memang prosesnya cukup lama untuk menikmati dan membuat sendiri paling praktis adalah membeli membeli aja langsung dengan Mbak siapa sih Mbak dengan Mbak siapa Nita Nih Dita Dita dengan Mbak Dita penjual apa Mbak Dangkak di pasar Ahab ini saban hari atau memang hari minggu aja bisa ditemukan hari minggu saja para pedagang kue ini ada di sini dan cukup sekian kebersamaan dengan saya salam soren reposter banjarmasin post selamat salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa